Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ruth Pasal 2 Ayat 1-7 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya Seorang yang kaya raya dari Kahung Elimelek namanya Puas Maka Ruth perempuan muab itu berkata kepada Naomi Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku Dan sahut Naomi kepadanya Pergilah anakku Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek Pendengar yang mengasihi Tuhan Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ruth Pasal 2 Ayat 3 Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek Renungan hari ini berjudul Di Balik Kebetulan Ruth mengalami sebuah peristiwa yang unik Demi mendapatkan sedikit makanan untuk hidup bersama Naomi Ia siap berlelah-lelah mencari sisa-sisa bulir gandum yang tercecer di sebuah ladang Ladang milik siapa? Ruth pun tidak tahu sebelumnya Baru ketika ia bertemu dengan Boas Taulah Ruth bahwa ladang itu milik Boas Kalimat yang menarik di ayat yang kita baca adalah Kebetulan ia berada di tanah milik Boas Ruth tidak merencanakan sebelumnya untuk pergi ke ladang Boas Ruth hanya mencari belas kasihan di ladang seseorang Agar diizinkan memungut cacaran bulir gandum Itu saja rencana awalnya Bagi kita Tentu ada banyak hal yang terjadi secara kebetulan di luar rencana kita Begitulah mungkin kita melihat tentang peristiwa yang dialami Ruth Siapa yang menyangka Jika akhirnya Ruth menjadi istri Boas Namun seperti apapun perspektif kita tentang sebuah peristiwa Apa yang nampak sebagai kebetulan Ternyata Tuhan sedang bekerja di baliknya Tuhan lah yang menempatkan Ruth dalam ladang Boas Bahkan berjumpa dengan Boas sendiri Dari kisah pertemuan Ruth dan Boas ini Kita diingatkan bahwa apa yang kita anggap sebagai suatu kebetulan Sebenarnya bukanlah suatu kebetulan Peristiwa tanpa sebab Tetapi Tuhan memang sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita Oleh karena itu Kiranya dalam setiap rencana Kita meminta pimpinan Tuhan Dengan demikian Apapun peristiwa yang kita alami Kita dapat belajar memahami kehendak Tuhan Bahkan dibalik setiap kebetulan-kebetulan yang kita alami pun Tuhan bekerja untuk menyatakan kehendaknya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Jadilah berkat di hari istimewa ini Jadilah berkat di hariistimewa ini Terima kasih.